Setelah sempat mengalami penurunan daya ingat kondisi mantan kiper timnas Kurnia Sandi membaik. Kurnia yang sebelum dirawat di ruang perawatan khusus, rencananya dipindahkan ke ruang perawatan umum. Kondisi kesehatan mantan kiper timnas Kurnia Sandi membaik. Siang tadi pihak RSUD Sidoarjo menjenguk mantan pelatih timnas U16 di ruang perawatan khusus atau high care unit. Saat diajak berbicara, Kurnia Sandi belum bisa merespon cepat pembicaraan. Namun Kurnia Sandi sudah bisa menjawab perlahan setiap pertanyaan. Kurnia Sandi pun meminta pecinta sepak bola tanah air mendowakan dirinya cepat sembuh kembali. Masih pusing atau enggak? Gimana? Sudah meningat. Makan minumnya? Sudah meningat. Sudah mulai mau makan. Masih tes luaranya. Gendat timbulnya membaik, pihak RSUD Sidoarjo akan tetap memeriksa kondisi kesehatan Kurnia Sandi melibatkan dokter jiwa dan sekiater. Sementara itu setelah beberapa hari dirawat di ruang perawatan khusus, sore ini pihak RSUD Sidoarjo akan memindahkan Kurnia Sandi ke ruang perawatan biasa. Dibanding awal hari Sabtu malam pertama kali masuk IGD, Alhamdulillah jauh lebih baik. Jadi yang dikeluhkan waktu itu pemahaman bicara yang tidak nyampung dengan sekitar, tidak kenal dengan sekitar, hari ini sudah mulai konek antara pertanyaan dan jawaban. Sejak Sabtu lalu kondisi kesehatan Kurnia Sandi menurun disertai suhu badan tinggi. Setelah suhu badan menurun, kondisi Kurnia Sandi tak membaik, bahkan mengalami penurunan daya ingat. Kurnia Sandi merupakan jebolan PSSI Primavera dan pernah membela klub Italia Sampdoria Primavera bersama Kurniawan Julianto dan Bima Sakti. Kurnia Sandi menjadi keeper keempat Sampdoria di era pelatih 7 Goran Eriksson. Dari Sidoarjo, Subeki Erlangga memberitakan. Terima kasih.